selamat pagi selamat pagi teman-teman setiap pagi kita kasih comboran untuk kambing kita terutama kambing yang lagi menyusui ini anaknya umur 2,5 bulan teman-teman tapi barusan kemarin ini indukannya udah kawin ini udah kawin kemudian ini udah kawin tinggal satu ini yang belum jadi salah satu kunci percepatan panen jemple adalah bagaimana kita memanajemen agar setiap indukan yang ada di dalam kandang kita itu paling lambat anak umur 3 bulan itu induknya sudah kawin lagi sehingga nanti pada saat proses HP induk itu kondisi sudah hamil sehingga nanti bisa mempercepat proses panen jemple agar proses kawin induknya itu berjalan dengan lancar dan tidak terhambat maka ketika anaknya umur 2 bulan maka kita taruh anak dan induknya itu di kandang koloni seperti ini tujuannya apa tujuannya agar induk dan anak itu bisa lari kesana kemari sehingga badannya sehat ketika badannya sehat nanti makannya itu juga lahap teman-teman dan kemudian induknya juga cepat akan birahi induknya cepat birahi kalau kita taruh di kandang yang semi umbaran jadi anaknya anak dan induk itu bisa lari kesana kemari sehingga badannya sehat kalau anak sudah umur 2 bulan insya Allah anak itu sudah mampu untuk lari jadi kalau seandainya diseruduk sama babon yang lain dia bisa menghindari dia bisa lari jika ada serangan dari babon yang lain tapi lama kelamaan akan akur teman-teman kalau sudah lama mungkin 1 atau 2 hari dia akan serudukan tetapi kalau sudah lebih dari 3 hari biasanya mereka akur seperti ini akur tidak serudukan tidak rebutan yang penting pakannya jangan sampai telat dan semua kebahagiaan jangan sampai rebutan kalau pakannya sedikit ya pasti rebutan tapi kalau pakannya kita kasih yang cukup dan semuanya bisa makan dengan enak insyaallah tidak rebutan tidak serudukan antara kambing satu dengan kambing yang lain seperti ini ya akur ya ini nah nanti kalau kambingnya sudah posisi nyapih kita sendirikan anaknya kita sendirikan dan induknya sudah posisi dalam keadaan hamil ya ini contoh indukan-indukan kami yang sedang hamil teman-teman kalau sudah hamil tua kita sendirikan seperti ini ini sudah hamil tua hamil tua hamil tua ya ini hamil tua semua teman-teman tinggal menunggu hari bulan ini insyaallah kita akan panen cemple ya sudah mendekati 5 bulan ini lihat perutnya besar-besar itu perutnya besar-besar kemudian puting susunya sudah mulai mulai ini teman-teman nah itu sudah mulai ngisi puting susunya ya itu sudah mentek-mentek ya kalau bahasa jawanya mentek-mentek sudah mulai ngisi itu tandanya sudah mendekati masa lahiran ini calon perah teman-teman kedua ini ya kedua ini potensi perah kita dulu kawinkan dengan Sapera nanti kita coba lihat bagaimana anaknya nanti akan saya videokan insyaallah kalau ada kesempatan nah ini juga hamil tua teman-teman nah ini hamil kawin dengan Sapera ini karena potensi perah calon perah nah ini hamil juga mari kita lihat di sana sebelah sana teman-teman di sana ada anak-anak yang sudah posisi nyapih nah ini ini kambing-kambing kita yang sudah posisi nyapih teman-teman ini cemplei-cemplei nya kondisi sudah nyapih umur kurang lebih 4-5 bulan ini ya ini kurang lebih ada sekitar 23 cemplei-cemplei ini ini sekali panen teman-teman sekali panen nah itu ada di sana jadi total sekali panen cemplei kita ada 23 kalau tidak ada yang mati ada 30 teman-teman kemarin ada yang mati karena ada kesalahan manajemen jadi untuk mengurangi kematian itu juga manajemen sangat berpengaruh teman-teman ya nanti akan kita share secara bertahap bagaimana manajemennya untuk mengatur cemplei-cemplei ini agar angka kematian itu sedikit nah ini untuk pakan cemplei-cemplei teman-teman seperti ada di video saya kemarin komposisinya adalah ubici lembu kemudian ampas jagung kemudian titan kedele giling dan konsentrat ini bagaimana kita lihat makannya lahap-lahap ya makan semua ya ini ya oke teman-teman demikian sharing saya pada pagi hari ini semoga ada manfaatnya ada kurang lebih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati